Intro Sementara itu pemirsa sebanyak 40 jalur berlaga pada hari pertama pelaksanaan pacu jalur tingkat kecamatan Sentajo Raya Nantinya dalam pacu jalur panitia telah menyediakan puluhan juta rupiah sapi dan tropi bagi jalur yang berhasil menang Festival pacu jalur tingkat kecamatan Sentajo Raya akan berlangsung selama 3 hari ke depan dengan peserta sebanyak 40 buah jalur yang akan berlaga di hari pertama pelaksanaan pacu jalur tingkat kecamatan Di hari pertama ini seluruh jalur akan berlaga untuk maju ke hari keduanya Pelaksanaan pacu jalur tingkat kecamatan di hari pertama ini sedikit alami gangguan Dimana yang biasanya setiap jalur yang berlaga selalu dikomentari oleh komentator Namun dikarenakan adanya permasalahan pada listrik sehingga pacu jalur berjalan tanpa ada komentator Sebelumnya dilakukan oleh pembukaan oleh Pak Bupati dan Pak Dandim Di hari pertama ini ada 90 jalur yang berlaga Tapi kendala yang kami hadapi hari ini adalah turunnya Adanya gangguan listrik Sehingga komentator tidak bisa melaksanakan kegiatan secara baik Meski demikian untuk pelaksanaan secara umum berlangsung baik Dan antusias penonton juga cukup ramai Baik di tepian Datu Simambang ini maupun di tepian seberang di desa Kompang Pada festival pacu jalur tingkat kecamatan Sentajoraya ini Panitia telah menyiapkan hadiah puluhan juta rupiah Bagi para jalur yang menang Dari Kabupaten Kuantan, Singingi, Devi Hendrawan melaporkan